Saudara kita kesorotan yang pertama, seorang laki-laki berusia 21 tahun berinisial RO di Kuburaya ditangkap polisi karena diduga melakukan sodomi terhadap 9 korban dengan 5 korban anak di bawah umur. Tersangka melancarkan aksinya dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam hingga melakukan pemukulan. Seorang laki-laki berusia 21 tahun di Kabupaten Kuburaya ditangkap polisi karena dilaporkan melakukan sodomi terhadap anak di bawah umur. Tersangka berinisial RO ini terpicu melakukan aksi pencabulan karena kerap menonton film porno. Pirisnya, di hadapan polisi pelaku mengaku mengancam korban yang masih di bawah umur dalam melancarkan aksinya, baik mengancam menggunakan senjata tajam ataupun melakukan pemukulan. Sementara itu, Kalsupsi Penmas Polres Kuburaya Ade Surdian Syah bilang, berdasarkan keterangan pelaku, total sebanyak 9 orang menjadi korban. Terdiri dari 5 anak di bawah umur dan 4 dewasa. Selain berdasarkan laporan warga, penangkapan tersangka juga dilakukan berdasarkan laporan 2 korban. Ya, dari laporan masyarakat itu kami datangi pelaku, kami jemput pelaku di mana dia tinggal, kita bawa ke kantor, kita amankan. Nah, dari hasil interogasi, mengakulah pelaku melakukan sodomi terhadap 9 korban. Ini pengakuan pelaku ya. Sampai saat ini, kami baru menerima 2 korban yang kita cocokkan dengan keterangan pelaku itu identik. Nah, selanjutnya yang lain sedang kita dalami, sedang kita data apakah pengakuan pelaku ini cocok dengan data dan bukti di lapang. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan apakah masih ada kemungkinan korban lain. Kini, RO telah mendekam di Mapolres Kuburaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Samsul Hardi, Kompas TV, Keburaya, Kalimantan Barat.